Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran yang paling afdal adalah di dalam solat Sebagaimana kita lihat Kebiasaan para salaf adalah Mereka menghatamkan Al-Quran Di dalam solat tarawih Seperti yang dilakukan oleh para habaib Di Empang, Bogor Di Magam, Al-Habda bin Hussein Uttas Di Al-Hawi malam 23 Di Kuitang malam 25 Itu mereka solat tarawih Sekaligus khatam Al-Quran Di dalam solat tarawih Dan itu cara yang paling afdal Dalam solat, walaupun ada gerincian di solat-solat yang lain Namun bagi kita yang belum bisa seperti itu Setidaknya ketika kita membaca Al-Quran sampai khatam Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Yang pertama adalah Kita perlu tahu bahwasannya Apabila kita menghatamkan Al-Quran Maka disunnahkan Untuk kita Membuat Seperti majlis Jangan menghatamkan sendiri Walaupun sendiri tidak apa-apa Kita membuat khatam Al-Quran sendiri tidak ada masalah Tapi lebih utama, lebih baik Supaya orang-orang itu bisa menikmati khatam Al-Quran tersebut Bahkan kita yang tidak ikut khatam Al-Quran pun Disunnahkan menghadirinya Menghadiri majlis khatam Al-Quran Jadi kalau khatam itu diadakan majlis Sunnahnya seperti itu Diriwayatkan dalam Sunan Al-Darimi Bahwa sahabat Ibn Abbas Di sini dikatakan Ibn Abbas itu menugaskan Menugaskan satu orang khusus Kerjaannya cuma merhatiin Orang yang baca Quran Nah ntar kalau yang diperhatiin Satu orang yang lagi baca Quran Mau khatam Petugasnya itu ngabarin Tuhan Si fulan mau khatam Sehingga Ibn Abbas Saking pengennya hadir Majlis khatam Quran Sampai nugasin orang khusus Buat mantauin yang pada baca Quran Ntar yang pada mau khatam kabarin saya Beliau itu pengen hadir di acara tersebut Begitu juga Konon Sayyidina sahabat Anas bin Malik Pelayanan Rasulullah SAW Disebutkan dalam sahihain Bukhari dan Muslim Sayyidina Anas bin Malik R.A Iza khatam al-Quran Jama'ah ahlah Keluarganya dikumpulin Wada'a Kemudian doa kepada Allah Kenapa kita Bikin majlis Undang orang Keluarga Kalau perlu suruh hadir Ataupun orang-orang lain Kenapa? Karena Di saat majlis khatam Quran itu Rahmat Allah turun Dan doa Mustajab Yang punya hajat itu Disitu disampaikan Gitu ya Nah al-imamun nawai mengatakan Yustahab du'a Aqibal khatam Istihbaban Wutaakida Dianjurkan untuk kita Banyak berdoa Setelah khatam Quran Karena Ketika kita berdoa Di saat majlis khatam Quran Disebutkan oleh al-imam Ad-Darimi Dengan sanatnya Dari Humayyid al-A'raj Dalam sunan ad-Darimi Manqara al-Quran Thumma da'a Ammana ala du'aihi Arba'atu ala Fi malakin Orang siapa yang baca Quran Sampai khatam Kemudian di saat khatam itu Dia berdoa kepada Allah Maka Yang mengaminkan doa Orang yang di khatam Quran itu Empat ribu malaikat Sangat mustajab Dan handaknya kita Disitu manfaatkan Untuk berdoa Untuk kebaikan Kita Kebaikan keluarga Bangsa Dan negara Umat Islam Di seluruh dunia Jangan sampai kita lupakan Mereka untuk Berdoa disana Jadi Jangan disiasiakan Sayang Kalau kita khatam Quran Kemudian kita tidak Memanfaatkan majlis ini Khatam Quran Ada orang yang khatam Quran Terus begitu aja Udah selesai Begitu aja Sayang Padahal disitu ada Kesempatan-kesempatan besar Selain itu Kita diajar oleh para ulama Kalau kita mau mengkhatamkan Al-Quran Dianjurkan untuk Mengkhatamkannya Di awal siang Atau di awal malam Kalau di awal siang itu Misalnya habis subuh Khatam Quran Kalau di awal malam Habis maghrib Disitu kita Khatam Quran Kenapa? Disebutkan dalam riwayat Bahwa ketika kita Khatam Al-Quran Maka Ada puluhan ribu Malaikat Yang beristighfar Untuk kita Yang ada di Yang mengkhatamkan Quran tersebut Puluhan ribu Dalam riwayat Kalau tidak salah 60 atau 70 ribu Malaikat itu Beristighfar untuk kita Sampai maghrib Kalau kita Khatam Qurannya siang Tapi kalau kita Khatam Qurannya Malaikat Istighfar itu Puluhan ribu Malaikat itu Sampai subuh Nah kalau kita Khatam Qurannya itu Pas mau maghrib Sejam sebelum maghrib Malaikat cuma sejam doang Untuk istighfar buat kita Tapi kalau kita Khatam Qurannya dari Habis subuh Berapa jam Sampai maghrib Jadi patokannya Mereka berhenti di maghrib Kalau Khatam Qurannya Siang Tapi kalau Khatam Qurannya Malam berhentinya Di subuh Makanya Sudah kan diperpanjang Kayak di suat raweh Itu kan Kesubuh masih panjang Gitu Ada pun cara Khatam Quran Adalah Si pembaca Al-Quran ini Baca sampai Surat Ad-Dhuha Nanti Surat Ad-Dhuha Sampai An-Nas itu Dibaca Di saat Khatam Quran Jadi setelah orang kumpul Kita baca Bismillahirrahmanirrahim Nah setiap Dari satu surat Ke surat berikutnya Dari Ad-Dhuha Sampai An-Nas Dipisah dengan takbir Baru ke surat berikutnya Jadi antara satu surat Ke surat berikutnya Itu dipisah dengan takbir Baik di dalam sholat Ataupun di luar sholat Itu panjang Hadisnya Keterangannya Riwayatnya Ini dalil-dalilnya Imam Syafi Menyebutkan banyak Saya tidak sebutkan disini Yang jelas Itu tata caranya Seperti itu Ada pun kenapa Takbir Juga itu ada Ada latar belakangnya Semua ada sebab-sebabnya Karena waktu itu Sebab turunnya Ad-Dhuha Sampai akhir kita bisa lihat Di keterangan Saya tidak bahas itu Ini caranya saja Yang saya jelaskan Kemudian Ketika sampai Di surat Al-Ikhlas Kulhuallahu Ahad Al-Habi Abdullah bin Al-Haddad Mengatakan Hendaknya dibaca Empat kali Jadi yang lain Semua sekali-sekali Ad-Dhuha Al-Nashra Semua sekali-sekali-sekali Begitu sampai Al-Ikhlas Kulhuallahu Ahad Empat kali Yang satu Memang jatah bacaan Yang tiga ini Untuk menyempurnakan Karena kata Rasulullah Surat Al-Ikhlas Ta'dilu thuluthal Quran Surat Al-Ikhlas sekali Sama seperti Sepertiga Al-Quran Jadi kalau tiga kali Baca Al-Ikhlas Sama seperti Khatam Quran Nah sehingga Tiga kali yang dibaca ini Untuk menutupi Kekurangan-kekurangan kita Saat baca dari awal Al-Fatihah sampai akhir Mungkin ada yang Tajwidnya kurang Ada panjang Pendek Yang teledor Semoga berharap tertutup Langsung ke Langsung ke tiga ayat terakhir Surat Al-Baqarah Lillahi mafisamawati Mafisamawati mafisar Artu intubdu mafisamfusikum Sampai Fansurna ala al-qawmil kafirin Akhir Surat Al-Baqarah Baru selesai Baru disitu kita berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah jadi itu Cara Khatamul Quran Dan juga Kalau kita Dari rizki sunnah Dibagi-bagi Rezeki disitu Atau dikasih makanan Itu jadi barakah Insyaallah Mungkin ini Sekelumit sedikit Daripada Fadilah Dan juga Tata cara Khatamul Quran Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh